Halo semua, welcome back to my channel Hari ini kita akan membahas tentang tingkat kesadaran manusia Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya Aku Tris Nani, di channelku ini sering membahas tentang self-development, manifestation, law of attraction, law of polarity, law of assumption, dan masih banyak hal lainnya Oke, let's get started! Oke guys, jadi kan aku sering ya bikin video di TikTok, Instagram tentang tingkat kesadaran 3D, ya kan, atau 3D consciousness Itu maksudnya gimana? Karena aku belum pernah membahasnya Jadi, level, tingkat kesadaran manusia itu memiliki skor Yang paling bawah itu ada di angka 20, yang paling tinggi itu ada di angka 1000 Nah, menurut buku David R. Hawkins, ini yang lagi aku baca saat ini, yang judulnya Transcending, bener gak nih? Transcending the Levels of Consciousness Nah, di sini tuh dibahas ya bagaimana ketika seseorang upgrade dari tingkat kesadaran 3D yang paling bawah Itu naik menjadi 4D, 5D, dan enlightenment paling atas Nah, orang-orang yang sedang upgrade atau meninggalkan fase lama dan naik ke tingkat kesadaran 4D, 5D Mereka akan mengalami yang namanya The Dark Night of the Soul Apa itu? Bisa disebut juga dengan Spiritual Awakening Atau kalau orang awam pada umumnya nih ya Kalau kamu ke dokter, ke psikolog, ke psikiater Pasti disebutnya kamu lagi depresi Tapi kalau secara spiritual, kita menyebutnya dengan Spiritual Awakening Nah, gak semua orang yang mengalami depresi, banyak masalah itu sedang Spiritual Awakening Nah, jadi gimana sih ciri-cirinya orang yang sedang mengalami Spiritual Awakening? Adalah ketika kamu mengalami yang namanya Spiritual Progress Nah, disini dibilang ya nih, aku tandain Jadi disini dibilang Spiritual Progress untuk kamu perjalanan upgrade menjadi Higher Self Ciri-cirinya adalah ketika kamu memiliki banyak masalah, bertubi-tubi di semua fase kehidupan Seperti relationship, keuangan, pekerjaan, kesehatan mungkin, keluarga, pertemanan, dan semuanya Dan kamu ngerasa dunia ini udah gelap banget Tapi di lain sisi, meskipun kamu lagi depresi dan banyak masalah, banyak cobaan Kamu juga ada keinginan untuk memperbaiki diri Belajar self-development, baca-baca buku, nonton video Youtubenya orang-orang yang bermanfaat gitu ya Bukan nontonin videonya orang gosip gitu, bukan Ciri Spiritual Awakening juga bukan hanya kamu ingin memperbaiki diri, belajar hal baru Tapi juga tiba-tiba banyak video-video yang relate sama kamu Bukan hanya video, tapi ketika kamu pergi keluar, kamu ngeliat ada poster di pinggir jalan kayak tulisan You will be fine, atau kamu lagi pergi ke mall, tiba-tiba ada kayak tulisan atau iklan nongol bilang kalau kamu akan baik-baik aja Nah salah satunya juga mungkin video Youtubku muncul di beranda kalian Kamu nonton, kamu cocok, ketarik energinya Dan kamu tertarik untuk belajar, itu juga udah bagian dari pertanda Oke teman-teman, kita bisa ngeliat ya, ada tingkat kesadaran manusia atau map of consciousness Nah yang paling bawah itu kalian bisa lihat yang warna merah, ada di skor angka 20 yaitu miserable atau shame Itu maksudnya apa? Ketika seseorang ini lagi meratapi nasib banget, merasa bersalah, merasa malu, merasa bodoh Pokoknya yang menyalah-nyalahkan keadaan gitu Nah itu ada di tingkat kesadaran paling bawah banget Jadi buat orang-orang yang masih ada di tingkat kesadaran paling rendah itu Orang-orang yang suka menyalahkan keadaan blame, tuh ya ada blame Terus ada hopeless, gak punya harapan hidup gitu ya Regret, meratapi nasib, menyesal dengan masa lalu Menyesal atas apapun yang sudah terjadi Apati, itu kayak gak punya rasa empati dengan orang lain Jadi kayak egois banget gitu Guilt, merasa bersalah dengan dirinya sendiri Dia belum bisa memaafkan dirinya sendiri gitu That's why aku sering bilang sama kalian Kalau mau praktek law of attraction berhasil Manifest dan doa-doa kamu terwujud gitu ya Lebih cepet tembus ke langit Itu bersihin inner world dulu Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan map of consciousness Karena gini teman-teman, kalau kamu terus-terusan ada di tingkat kesadaran paling bawah 3D Agak susah untuk kamu praktek law of attraction Manifest sesuatu ya Nah di atasnya lagi kamu bisa lihat Dari skor 100 sampai 150 Itu ada anxiety Rasa cemas berlebih Ada hate, kebencian dengan orang lain Nah orang-orang yang masih ada di tingkat kesadaran 3D Atau 3D consciousness Mereka benci dengan orang sukses Mereka benci dengan orang yang happy Di sosmed Mereka benci iri, dengki Nah itu Jadi buat teman-teman di rumah Atau kamu punya rekan kerja Saudara, tetangga Sahabat bahkan Yang iri, dengki Ngeliat kamu posting lagi liburan Lagi makan di restoran Lagi posting tentang keberhasilan Prestasi Dan mereka kayak nyinyir gitu ya Tanda bahwa mereka masih ada di tingkat kesadaran 3D Nah kalau kasusnya di aku Sering teman-teman menemukan konten creator lain Yang topiknya sama kayak aku Dan mereka berusaha keras untuk menjatuhkan aku dengan cara fitnah Black campaign Komen-komen dengan akun fake Aku dikata-katain Dibilang bullshit Dibilang bohongan Bahkan ada loh fake account Dan aku disumpahin hamil duluan sama mereka Gila ya orang tuh sejahat itu Kalau tingkat kesadarannya masih ada di 3D consciousness Di bawah Nah di angka 100 sampai 150 teman-teman Itu ada juga ketakutan That's why orang-orang yang masih ada di tingkat kesadaran low Atau 3D consciousness Mereka takut benci Ngeliat orang yang lebih sukses dari mereka Jadi masih ada perasaan kompetisi Ngerti gak sih? Misalnya kamu bekerja di suatu kantor Punya rekan kerja model gini Tandanya dia masih ada di 3D consciousness Nah ini balik lagi Aku sering menemukan ada youtuber atau konten creator lain Yang ketika aku posting tentang keberhasilan atau prestasi Dan mereka kayak gak terima gitu loh Kayak hate, benci Nah tandanya itulah Makanya aku bilang sama kalian teman-teman ya Kalau kamu ingin menginspirasi orang Mengajarkan low Pastikan kamu juga sudah selesai dengan dirimu sendiri Udah healing Udah memperbaiki diri Udah ada di tingkat kesadaran 4D, 5D, dan enlightenment Gak bisa Kalau kamu masih ada di 3D consciousness Dan kamu ngajarin orang low Kamu masih ada perasaan iri dengki Kebencian Meresah dengan masa lalu That's not how it works Kamu belum bisa ngajarin orang Lanjut teman-teman Nah di angka 200 itu dia udah praktek afirmasi Kalian bisa lihat Udah mulai menginspirasi orang Empowerment Nah sampai naik lagi dia udah netral Nah ini tingkat kesadaran manusia yang netral ya Ada di angka 250 Itu dia udah mulai percaya dengan manusia Udah mulai percaya dengan dirinya sendiri Udah mulai release Melepaskan masa lalu Melepaskan orang-orang yang pernah menyakiti dia Dan kalian bisa lihat naik lagi ada di Angka 310, 350 Itu udah mulai forgiveness Optimis Dia udah mulai hopeful Punya apa bahasa Indonesia nya ya Punya harapan untuk masa depan dia gitu loh Dia udah gak meratapi nasib lagi Disini dia udah menerima nih Angka 350 Oke Menerima dengan masalah yang pernah terjadi Dia sudah memaafkan Dia sudah release Dilepas ke langit Dan dia udah siap dengan masa depan Dia punya harapan Dia udah tau goals Impian cita-cita yang dia mau wujudkan That's why Buat temen-temen yang pernah ikut seminarku Aku udah sering bahas ya Benerin dulu inner work Baru kamu praktek manifest Karena banyak orang di luar sana yang praktek loa Manifest tuh gak berhasil gitu loh Banyak orang juga yang sudah beribadah siang malam Tapi doa-doanya gak dikabulkan Dan hidup dia masih susah terus Masih sial Masih gak punya duit gitu Masih susah banget cari kerja Kenapa? Karena mereka masih ada di tingkat kesadaran paling bawah Itu ngaruh loh temen-temen Oke lanjut Hidup kita ada di setelah forgiveness Memaafkan ya Sudah harmoni dengan dirimu sendiri Sudah optimis Langsung ke angka 400 tingkat kesadaran Mengerti Meaningful Kamu udah mengerti bahwa hidup ini tuh sangat bermakna Kamu udah mulai bijak mengambil keputusan Kamu udah tau kalau ini gak bagus Oke aku mau yang ini gitu Naik lagi ke angka 500 Itu ada love Cinta Kamu mulai sayang dengan orang-orang siapapun itu Meskipun si orang-orang ini menyakiti kamu Ngata-ngatain kamu haters Atau kamu punya rekan kerja yang kayak toxic gitu ya Kamu malah mendoakan mereka Lanjut ke angka 540 Oke itu ada di energi joy Kesenangan Happy dengan hidupmu Kamu udah gak lagi galau-galau Kalaupun ada masalah Ya udah Nangis saat itu Bangkit lagi Happy lagi Kayak gitu Kamu udah ada di angka 540 ya Complete Kamu udah merasa Oke aku happy dengan hidupku Lanjut naik ke angka 600 Yaitu damai Peace Perfect Ini hidupku udah sempurna banget Udah ngerasa damai Mungkin udah gak ada lagi hutang Udah Financial Independent Udah berdamai dengan masa lalu Udah berdamai dengan diri sendiri Oke Naik lagi Ada di angka 700 dan 1000 Namanya enlightenment Oke Ketika kamu sudah Pure consciousness Maksudnya apa? Pure consciousness Orang-orang yang bener-bener sudah spiritual Orang yang bener-bener sudah spiritual itu Bukan hanya praktek scripting atau meditasi Tapi ketika kamu bener-bener bisa Pure consciousness Atau Enjoy present moment Atau kalau kata orang-orang biasa tuh Bilangnya Kamu aware Ke momen saat ini Oke contoh Temanku di Bali Dia sedang memperbaiki diri Belajar spiritual Belajar self-development Ya kan Nah dia ada di momen Ketika Waktu itu lagi mabok Ceritanya Kalian tau ya Kalau misalnya orang lagi mabok itu kan Begini-begini ya Maksudnya gak bisa fokus Gak bisa ngeliat dengan detail Clear Jadi pandangannya tuh kabur kan Nah pada saat itu Ketika dia lagi mabok Dia harus pulang ke rumah Naik motor sendirian Nah tapi Karena dia udah memperbaiki diri Dan dia juga banyak Mempelajari ilmu-ilmu Seperti ini Teman-teman Kamu tau apa yang terjadi Dia bener-bener aware Ke momen saat ini Dan dia tau Kalau dia tuh powerful Dia tau Kalau dia tuh bisa Mengontrol otak kita ini Untuk gak kemana-mana Dan dia bisa Right now Gitu loh Dia akhirnya bisa nyetir motor Pulang ke rumah Dengan kondisi mabok banget Dan dia bisa aware Dia bisa fokus Dia bisa ngatur otaknya Untuk fokus Ke pure consciousness nih ya Oke Sampai rumah Dia masih bisa loh Pake skincare Nah untuk di gambar yang ini Teman-teman Kalian bisa lihat ya Ada di skor Angka 20 Sampai Sekitar 150 Dan 175 nih Orang-orang yang punya Sifat seperti ini Mereka masih ada Di tingkat kesadaran Tiga dimensi Atau 3D consciousness Orang-orang yang masih ada Di 3D consciousness Mereka merasa Hidupnya tuh seperti Hell Seperti neraka Dan mereka Biasanya orang-orang yang Victim Atau abuser Maksudnya apa Orang-orang korban Korban dari orang lain Gitu ya Atau abuser Orang-orang yang Abuse Bahasa Indonesia Apa sih Ngebully orang lain Yang jahat Yang menjatuhkan orang lain Nah itu Oke Kalau di tingkat Kesadaran 4D Kalian bisa lihat Dari angka 200 Sampai 400 ya Inner light Cahaya dari dalam Jadi udah gak ada lagi Sifat toxic Udah netral ya Nah disini Mereka dikatakan Self empowerment Mereka bisa Memotivasi Teman-temannya Gitu Naik lagi Kamu bisa lihat Ada di tingkat Kesadaran 5D Atau 5D consciousness Sampai naik lagi Kamu udah ada Di enlightenment Orang-orang yang udah Ada di tingkat Kesadaran 5D Sampai Enlightenment Pokoknya yang paling atas Ini ya Kamu bisa lihat Ada di score Nomor 1000 Full consciousness Enjoy present moment Saat ini yang kamu punya Kamu bersyukur Ke hal-hal kecil Kamu merasa Berterima kasih Untuk hal-hal baik Dan hal-hal buruk Kamu menikmati hidupmu saat ini Meskipun Kamu lagi ada di kantor Yang nyabelin Lagi ada di pekerjaan Yang toksi Kamu tetap Enjoy Momen saat ini Inner love Udah merasa Berkecukupan Merasa cinta Dengan hidupnya Mereka Mereka udah gak ada lagi Iri dengki Dengan manusia lain Mereka saling support Nah ini ada di tingkat Paradise Heaven Hidup mereka udah Seperti surga Udah kayak happy Gitu lah Udah Peaceful Damai Ketika kamu udah ada di tingkat Kesadaran atas Dan kamu ketemu dengan Orang-orang yang masih ada di tingkat Kesadaran 3D Siapapun itu Rekan kerja Sahabat Pacar Keluarga Tetangga Kamu akan ngerasa capek Setelah ngobrol sama mereka Karena energi Kamu kekuras Gitu ya Nah itulah pentingnya Teman-teman Kamu harus tinggalin Teman-teman yang toksik Yang suka ngomongin orang Yang suka ngeluh Yang suka galau Terus setiap ketemu Itu merata Tapi nasib Capek Gak ada motivasi Gak ada harapan hidup Bukan kita jahat Bukan Tapi demi Keberlangsungan hidup kamu Karena 5 orang terdekat Di dalam hidupmu itu Menentukan Masa depan kamu Aku pernah bilang Kalau kamu gak usah Capek-capek Ninggalin teman toksik ini Karena ketika Kamu sudah memperbaiki diri Kamu akan attract Teman-teman yang Frekuensinya sama dengan kamu Let's say Kamu sekarang udah ada Di tingkat kesadaran 4D Atau 5D Oke Atau kamu mungkin Udah ada di enlightenment Di skor yang Angka seribu tadi tuh Kamu akan Menarik Pertemanan Orang-orang yang Energi dan frekuensinya Itu sama dengan kamu Yang juga sama-sama Memotivasi Yang sama-sama Menginspirasi Jadi ketika kamu Nongkrong sama mereka Udah gak ada lagi Iri-dengki Ngomongin teman Terus mereka iri Sama keberhasilan kamu Udah gak ada Kayak gitu Justru ketika kamu Lagi nongkrong Yang diomongin tuh Oh Yang ini lagi bangun rumah Yang ini lagi Memulai bisnis skincare Yang ini lagi Baru buka toko di Bali Aku ngapain ya Nah ketika kamu Mau dapat teman-teman yang Yang udah pernah ngerasain Kayak gini gak Ketika kamu udah Ada di atas Teman-teman Kamu yang toksik Mental dengan sendirinya Dan kamu ngerasa Gak punya teman Tapi pada akhirnya Kamu akan attract Teman-teman yang lebih bagus Berkualitas dan High value Itulah pentingnya Kenapa Kamu harus Kombinasi Antara ilmu Agama Self development Dan juga Loa Karena law of attraction Ini sama sekali Bukan sesat ya Banyak netizen yang masih Ada di 3D consciousness Bilang Loa itu sesat Padahal Sebenernya Dengan kamu belajar Loa Kamu jadi memperbaiki Inner world Dari dalam Dan sifat-sifat toksik Udah gak ada lagi Oh ya by the way Buat teman-teman yang gak bisa Datang ke acara Gathering di Jakarta Bulan depan Tapi pendaftaran Belum dibuka ya Jadi tungguin Buat kalian di luar kota Yang gak bisa datang Yuk kita ikutan yang online Pendaftarannya Udah dibuka Di bawah Bisa klik link Yang ada di bawah Sampai jumpa Di kelas online Dan buat teman-teman Jabodetabek Ditunggu ya Pendaftarannya Oke see you